Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Saya akan membuktikan Kalau Si charger Yang Ya kalau menurut beberapa Video yang sudah saya Tonton itu Katanya membedakan Antara charger yang Original Dan juga charger yang Bisa dibilang KW Ataupun apalah ya Dan saya juga tidak Menyebutkan bahwa charger Seperti ini KW Ataupun gimana gitu ya Oke yang saya tahu Nah ini teman-teman Bisa diperhatikan Nah yang saya pegang ini Ya terlihat disini ada Tulisan Samsung Nah ini adalah Charger Ponsel Samsung A21s Nah ini teman-teman Jadi waktu saya beli Ponsel ini Saya beli Ponsel Samsung A21s ini Baru ya Grace Tahun 2020an Kalau tidak salah ya Nah itu Di dalam boxnya Itu sudah dikasih charger 15W Nah ya saya yakin Karena saya beli di Tempat resmi Ya kemungkinan Ini adalah Charger original Karena sampai saat ini Untuk proses pengecasan Itu tidak ada masalah ya Karena charger yang ini Saya gunakan untuk Mengecas Samsung Yang itu A21s Dan juga Yang sedang saya pegang ini Yang sedang saya gunakan Untuk merekam Samsung Note 20 Ultra Jadi saya menggunakan charger ini Dan hasilnya Itu tidak ada masalah Ngecas cepat Kemudian Daya tahan batannya juga Cukup awet Kemudian di beberapa video Yang pernah saya tonton Entah itu di Facebook Di Youtube Ataupun di Tiktok Itu ada yang Mempraktekkan Katanya kalau Ujung Yang seperti ini Kalau kita Dekatkan ke magnet Kalau misalkan nempel Ada sistem magnetnya Berarti itu Ya bisa dibilang Barang KW Katanya seperti itu Terus kalau misalkan Kita tempelkan ke magnet Itu tidak nempel Berarti itu barangnya Ori Katanya seperti itu sih Oke saya mau Mempraktekkan Apa yang Pernah saya Lihat di Video Youtube Facebook Dan juga Tiktok Yang membahas tentang Seputar charger Oke Jadi yang ini Adalah charger Bawaan dari Ponsel Samsung A21s Nah ini teman-teman Bisa dilihat Nah ini ya Ada boxnya Ini saya beli resmi Kemudian Ini Teman-teman bisa lihat Disini ada Keterangan Super Fast charging Di atasnya Tidak ada Tulisan apa-apa Kemudian disini Ada tulisan Seperti ini Tapi kalau yang Saya lihat sekilas Ini tulisannya Agak Blur Apabila Dibandingkan dengan Yang Ini Kalau yang ini Lebih tajam Lebih jelas juga Kalau yang ini Agak blur Ya seperti ini Oke Dan disini Saya sudah Menyiapkan Satu buah Ini Bekas hard disk Komputer Ya bekas hard disk Komputer Dan yang Saya akan gunakan Adalah bagian Ini Magnet Yang Kekuatannya itu Sangat Baik Ini magnet Jadi saya gunakan Bekas Bekas hard disk Komputer Oke Saya akan coba Dulu Yang Ini Ini saya dapatkan Dari Paket pembelian Samsung Note 20 Ultra Saya belinya second Ya Saya beli second Kemudian kata si penjualnya itu Ini barangnya OM Ya bahasanya OM Tapi gak tau ya Oke seperti ini Dan ini Kalau dari Bobotnya Itu lebih Lebih ringan Yang ini sih Oke kita akan Coba Tempelkan ke magnet Ujung Ini Kita akan tempelkan Ke magnet Apakah Akan nempel Atau tidak Nah Ini teman-teman bisa lihat Tuh Ya kan Tuh Nempel kan Tuh ya Nempel Tuh Tuh Nempel kan Nah Bisa dilihat Tuh Hmm Tuh Tuh Ya Ini nempel Tuh Lihat Ini sampai keangkat Teman-teman Ya kan Tuh Nih Harddisknya sampai keangkat Oke Nih Tuh Satu aja keangkat Seperti ini teman-teman Nah Ya Ini Charger yang Saya beli Dengan paket pembelian Samsung Note 20 Ultra itu yang Second Oke Jadi ini nempel ya Hmm Sampai bisa terangkat Seperti ini Oke Kemudian Kita akan coba Ini Charger Yang Kalau saya Bisa katakan Original Karena Saya beli langsung Di Tempat resmi Di Cianjur Oke Kita akan coba Tempel Nah Ini Gak ada Apa ya Oh Gak Ngaruh Teman-teman Lihat Tuh Tuh Ini gak nempel Nah jadi seperti itu Teman-teman Kalau yang ini nempel No Ya Kalau yang ini Gak nempel Hmm Atau kita cabut dulu deh Kabelnya Misalkan ada yang bilang Oh itu kabelnya terpasang Oke Nih Saya sudah coba lepas ya Kabelnya Tuh Sama Gak nempel Hmm Hmm Ya Kalau yang ini Yang katanya OM Nih Wiss Ya intinya seperti itu Teman-teman Silahkan dibuktikan sendiri Apakah itu salah satu Apa ya Salah satu ciri Apakah Barang KW Atau apalah gitu ya Intinya seperti itu Oke jadi Video yang Pernah dibuat Sama orang lain itu Oke saya sudah praktekan Dan Ya saya percaya Tapi Saya gak tau Apakah Ini bisa dikategorikan KW Ataupun gimana Tapi kalau saya lihat Secara segilas Ini teman-teman bisa lihat Yang ini Agak blur Kalau yang ini Detail Jadi si gambarnya itu Cernih Kalau saya lihat Tajam Kalau yang ini blur Dan Sampai saat ini Saya gunakan Yang 15W Yang ini Chargernya Untuk Dua ponsel ya Untuk Samsung A21s Dan juga Samsung Note 20 Ultra Oke Ya biar apa Biar Ya tentunya Tidak merusak Ke handphone-nya Oke Semoga video ini Bisa bermanfaat Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Sampai jumpa